Ibu Mertua Aden Bajai meninggal dunia, keluarga ungkap riwayat diabetes. Kabar duka datang dari komedian Aden Bajai. Ibu Mertua Aden, Maisarah, meninggal dunia pada Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kabar duka itu disampaikan Aden melalui akun Instagramnya. Ditemui di rumah duka, Depok, Jawa Barat, kronologi Ibu Mertua Aden Bajai meninggal dunia pun diungkap kepada awak media. Kala itu, keluarga tengah menunaikan ibadah salat maghrib. Jadi mama sedang istirahat, kita semua lagi mau salat maghrib. Jadi yang jaga mama itu, adiknya dia izin, Mbak Sarah, salat maghrib dulu ya. Ya katanya, Aden Bajai membeberkan, jadi kita sudah salat, papa sudah ngaji. Nah selesai salat itu yang jagain mama keluar kamar. Pas masuk, oh tidur ya, terus dipeganglah sudah pucat. Langsung panik semua dipanggil. Akhirnya kita panggil dokter, dicek, benar mama nggak ada. Imbunya lalu menyinggung riwayat diabetes, sebelumnya almarhumah sempat mengidap diabetes. Setelah menjalani pemobatan, kondisi mendiang dinyatakan sembuh. Bahkan lukanya pun sudah sembuh dan bersih. Dokter cek sudah normal, gula darahnya sudah normal, jantungnya semua sudah normal. Waktu itu luka, lukanya sudah balik lagi normal, sudah bersih. Nggak ada apa-apa lagi, jelasnya. Sementara proses pemakaman jenazah ibu mertua Aden telah dilaksanakan pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aden bersyukur prosesi pemakaman berjalan lancar. Alhamdulillah lancar, di dekat sini. Tadi datang banyak orang. Tadi amilnya juga bilang, ini mama waktunya baik, meninggalnya juga baik insya Allah, kata Aden. Setelahnya, Aden minta doa untuk almarhumah. Ia berdoa semoga mendiang ditempatkan di sisi terbaik Tuhan yang Maha Esa. Minta doanya lah, semoga almarhumah ditempatkan di tempat terbaik dan diampuni dosa-dosanya, ucap Aden Bajai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!